Beralih ke informasi lain, pemirsa tahu ke Anda bahwa saat ini gelar akademik dan gelar keagamaan sudah bisa dicantumkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Selain itu, nama tidak boleh lagi disingkat. Selengkapnya, berikut kami hadirkan informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan aturan mengenai pencatatan nama warga di dokumen kependudukan. Salah satunya penulisan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 yang sudah diundangkan pada 21 April 2022 lalu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan warga yang ingin menerbitkan dokumen kependudukan. Di antaranya, nama tidak boleh hanya satu kata dan tidak boleh disingkat. Jadi mengenai nama yang disingkat, kami harus memberikan pengertian kepada orang tuanya, karena nama itu jangan disingkat, karena aturan sekarang mengatur tentang sedikitnya harus dua kata. Tapi kalau orang tuanya tetap berkeras hati bahwa nama itu harus disingkat, ya kami lakukan seperti keinginan orang tua, namun singkatan itu dia akan terbawa terus. Singkatannya dia akan terbawa terus menjadi nama. Jadi tidak lagi berlaku sebagai singkatan. Jadi kalau dia Abdul, Abdullah kalau dia singkat ABD, jadi namanya jadi ABD terus. Sedangkan untuk gelar akademik dan gelar keagamaan dapat dicantumkan di KTP dan kartu keluarga. Iya, jadi kalau gelar bisa dicantumkan di KTP atau di KK, kecuali di akta-akta lainnya. Di KTP dan KK bisa dicantumkan. Syaratnya untuk mendapatkan gelarnya apa cuma bailisan atau diminta data pendukung? Diminta data pendukung. Jadi kalau misalnya dia, contoh sini pendeta, kita minta ESK-nya. Itu juga kalau dia sarjana apa, kita minta. Agar membuktikan bahwa betul itu. Meskipun penulisan gelar diizinkan pada KTP dan kartu keluarga, namun aturan Mendagri ini melarang penulisan gelar pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanwa TV.